Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini yaitu PIF pemilik Newcastle United. Kekayaan bersih Mohamed bin Salman, pemimpin PIF, adalah sekitar 13 miliar pound sterling. Namun, perlu dicatat bahwa jumlah ini adalah milik pribadi Mohamed bin Salman, sementara keluarga kerajaan Saudi memiliki kekayaan bersih 1,3 triliun pound sterling, atau 25,167 triliun rupiah. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari kekayaan bersih keluarga kerajaan Abu Dhabi sekitar 500 miliar pound sterling. Sementara itu, The Independent menyebut total aset PIF mencapai 320 miliar pound sterling, lebih besar dari aset Qatar Investment Authority milik PSG yang hanya mencapai 220 miliar pound sterling. Nilai tersebut menjadikan PIF sebagai pemilik klub sepak bola terkaya di dunia. Yang kedua yaitu Sey Mansur pemilik Manchester City. Sey Mansur membeli Manchester City pada September tahun 2008 dan membuat klub tersebut menjadi salah satu tim terbaik di dunia. Sey Mansur adalah wakil perdana Menteri Uni Emirat Arab dan berasal dari keluarga kerajaan Abu Dhabi. Pria berusia 50 tahun itu juga mengakui sisi New York City FC, Melbourne City FC, dan Yokohama F. Marinos melalui Citigroup. Tugas mengelola klub didelegasikan kepada orang kepercayaannya yaitu Haldon Al Mubarak. Sey Mansur ditaksir memiliki kekayaan 23 miliar pound sterling atau sekitar 446 triliun rupiah. Yang ketiga yaitu Dietrich Mateschitz pemilik RB Salzburg dan RB Leipzig. Posisi ketiga klub sepak bola dengan pemilik terkaya dipegang oleh klub asal Austria, RB Salzburg dan RB Leipzig yang dimiliki oleh Dietrich Mateschitz, seorang pengusaha asal Austria yang meraih kesuksesan dari bisnis minuman energinya, Red Bull. Mateschitz menginvestasikan uangnya dalam olahraga khususnya ke Formula One, dan juga ke sepak bola. Pada April tahun 2005, ia membeli klub Austria SV Austria Salzburg, yang kemudian berganti nama menjadi Red Bull RB Salzburg. Pada Mei tahun 2009, ia mendirikan RB Leipzig yang kini menjadi salah satu tim kuat Bundesliga Jerman. Dietrich Mateschitz ditaksir memiliki kekayaan 15 miliar pound sterling atau sekitar 291 triliun rupiah. Yang keempat yaitu Andrea Agnelli pemilik Juventus. Andrea adalah putra mantan ketua Juventus, Umberto Agnelli, yang keluarganya memiliki sejarah panjang dengan klub. Keluarga Agnelli mendulang kekayaan mereka dari industri mobil setelah mendirikan Fiat pada tahun 1899. Pada Mei tahun 2010, Andrea diangkat sebagai ketua dewan direksi Juventus oleh sepupu pertamanya. Ia menjadi anggota keluarga keempat yang menjalankan klub. Andrea Agnelli ditaksir memiliki kekayaan 15 miliar pound sterling atau sekitar 291 triliun rupiah. Yang kelima yaitu Roman Abramovic pemilik Chelsea. Taipan minyak asal Rusia, Roman Abramovic, membeli Chelsea pada 2003, dan mengubah klub London Barat itu menjadi tim papan atas di Premier League. Abramovic memperoleh kekayaannya pada 1990-an, awalnya berdagang barang-barang termasuk kayu, produk makanan, dan bahkan bebek plastik, tetapi bisnis terbesarnya berada di industri petrokimia dan perdagangan minyak. Pria berusia 54 tahun itu mampu mengeksploitasi perubahan ekonomi Rusia pada 1990-an untuk memperoleh kekayaannya, dan memperoleh saham mayoritas di Sipnev pada 1995, yang merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di Rusia. Roman Abramovic ditaksir memiliki kekayaan 9 miliar pound sterling atau sekitar 174 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!